Jokowi melakukan pertemuan dengan sejumlah CEO perusahaan otomotif besar asal Jepang, diantaranya CEO Toyota dan CEO Mitsubishi di Imperial Hotel, Tokyo, Jepang, pada Rabu 27 Juli. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan, Indonesia saat ini sedang membangun ekonomi hijau, termasuk di bidang transisi energi. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mulai membangun ibu kota baru yang membuka banyak peluang investasi, mulai dari infrastruktur dan teknologi untuk membangun smart city. Sementara itu, Menteri Investasi Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, sejumlah perusahaan Jepang menyampaikan minat dan rencana perluasan investasi di Indonesia, senilai 5,2 miliar USD atau sekitar 75,4 triliun rupiah. Hal itu disampaikan saat kegiatan The Japan CEO Meeting 2022 di Tokyo, Jepang, yang dipimpin Presiden Jokowi dan dihadiri oleh 10 perusahaan besar Jepang. Tim UTV mengembarkan.